Kepulangan 138 Jamah Haji Kloter 23 asal Kabupaten Batanghari disambut haru di kediaman Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari Wakil Ketua 2 DPRD Batanghari Ilhamudin menyambut haru kedatangan Jamah Haji asal Batanghari tersirat sukacita dan haru di wajah Ilhamudin seketika dua Jamah Haji termuda se-Indonesia yang merupakan putrinya menghampiri Senin sore satu persatu Jamah Haji turun dari bus memasuki Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari keluarga Jamah Haji yang setia menunggu kemulangan orang tua dan saudara mereka sejak siang hari terlihat suasana haru menyelimuti keluarga di saat Jamah Haji sampai ke Batanghari dalam keadaan sehat walafiat Ilhamudin, Wakil Ketua DPRD Batanghari bersama istri menyambut dua putrinya yang usai menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah air mataharu serta sukacita mewarnai suasana penyambutan kebulangan Jamah Haji di kediaman Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari Ilhamudin mendoakan agar 138 Jamah Haji asal Kabupaten Batanghari yang selesai menjalankan rukun Islam kelima diberikan haji yang mabror dan dapat menerapkan di lingkungan masing-masing tempat tinggal selain itu dapat menjadikan tauladan dan contoh yang baik di lingkungan tempat tinggal dengan memberikan contoh akhlakul kalima jadi haji yang mabror doa kita menda-mendakan dengan kekurangan ya dengan kekurangan Jamah Haji Kabupaten Batanghari ini bisa setidaknya memberi kontribusi dalam bentuk moralitas terima kasih saya yakin dengan jumlah 138 ini akan menyebar kebaikan-kebaikan di Kabupaten Batanghari jadi harapannya bahwa 138 Jamah Haji Kabupaten Batanghari yang sudah menelaikan ibarat haji menelaikan 155 ini bisa memberi kebaikan memberi kebaikan utamanya perbaikan orang akhlak bagi semua ilhamudin optimis kemajuan akhlak warga Batanghari dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan selagi adanya keselarasan dan kebersamaan dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam menjalankan habluminan nas Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan